Intro Halo Good People, selamat sore, happy Sunday Happy Sunday Akhirnya ketemu lagi sama Deva Entertainment News kembali hadir untuk menemani sore weekend Anda Seperti biasa kami akan memberikan berbagai informasi penting Serta fakta menarik seputar dunia entertainment yang pastinya sudah Anda nantikan Nah dan bagiannya memiliki informasi seputar dunia entertainment Anda juga bisa mengirimkannya ke akun Twitter kami di atinews underscore net Dan tentu saja informasi yang Anda berikan harus berdasarkan fakta N No Gossip Kita langsung aja ke berita pertama nih ya Karena banyak banget yang seru-seru Nah satu lagi artis yang bercita-cita ingin go internasional Yaitu Indra Bekti Ya Indra Bekti berharap dirinya bisa sukses seperti penyanyi asal Korea yaitu Sai dan berikut penuturan selengkapnya Setelah sukses menjadi seorang presenter Indra Bekti sepertinya masih mempunyai cita-cita lain Tak tanggung-tanggung good people Pria berdarah Jawa Minang ini bermimpi menjadi seorang penyanyi terkenal Seperti pelantun lagu Gangnam Style Atau yang kerap disapa Sai Alasan Indra ingin menjadi the next Sai Adalah agar mampu bersaing dalam industri musik dunia Dan go internasional Ya karena kita lihat sendiri bahwa Korea begitu berhasil ya Dengan produk-produk apa namanya Boy band-nya Kemudian Sai-nya sendiri pun juga dia solo karir Tapi dengan lagunya yang unik yang lucu gitu Dan maka akhirnya mendunia Dan akhirnya Korea Selatan menjadi Ya barometernya musik dunia malah gitu ya Untuk aku ini bisa jadi sebuah acuan untuk kita Indonesia Biar kita bisa dikenal oleh luar negeri juga gitu Ada Agnes ya Ada Anggung Cez Asmi gitu Ya berikutnya Indra Bektilah gitu Kalau sesuatu yang baik untuk diikuti kenapa enggak ya Suatu hal yang dijiplak terus kemudian diikuti Tapi kan karyanya kan enggak dijiplak Caranya doang Melihat perkembangan musik tanah air yang semakin maju Dan sudah diakui oleh negara lain Bekti pun sepertinya sudah siap Untuk bersaing dengan para musisi yang sudah ada Dalam waktu dekat Pria berusia 37 tahun ini Akan segera merilis lagu terbarunya Nah ini kita masih dalam apa namanya Penggodokan saat ini kita lagi baru meeting kemarin gitu Dan ternyata Alhamdulillah ini dari Sony Music Malah nambah next single Jadi ada nanti kalau misalkan kita Jadi ini akan ada repackage lagu aku yang tahun lalu itu Ada plus bonus track gitu Jadi bonus track inilah yang akan insya Allah besar gitu Amin Tak hanya menjadi seorang penyanyi Suami dari Aldila Jelita ini Juga berkeinginan kuat untuk menjadi inspirator Agar bisa mendorong seniman musik tanah air Untuk berkreativitas bersama-sama Pengen jadi inspirator untuk supaya mereka bisa Ya gak cuma di Indonesia aja berakhirnya Kalau bisa Karena kan udah ada becraft Becraft ini nih Badan ekonomi kreatif nih Ayo dong Buat sesuatu dong Yuk jalan bareng-bareng nih Semua seniman-seniman Indonesia Untuk paling tidak bersama-sama nih Punya semangat yang sama Yaitu untuk bisa Memperkenalkan nih Kreativitas Indonesia tuh Keren loh Amin 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 ya Kita doakan ya Semoga penginginan dari Indra Bekti Untuk Go International Paling tidak sekelas dengan saya itu bisa terwujud Iya dong Berarti harus bisa memberikan sesuatu yang baru Yang fresh Yang unik Iya dong Kalau dulu saya dengan gerakan-gerakan Itu lucu banget Sampai terakhirnya itu kan Yang nonton di Youtube itu sampai 60 juta viewers Luar biasa saya itu ya Semoga sukses terus untuk Indra Bekti